Sejak dilantik 15 Oktober 2012, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo bersama wakilnya, Basuki Cahaya Purnama, langsung menjadi pusat perhatian. Seolah tidak ingin mengecewakan warga ibu kota, berbagai program andalan berusaha diwujudkan. Di antaranya penerapan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Kedua kartu ini merupakan akses bagi masyarakat yang tidak mampu. Gaya kepemimpinan Jokowi pun tidak luput dari perhatian. Jokowi yang senang berusukan, dianggap hanya mencari perhatian dan tidak lebih dari sekedar pencitraan. Begitu juga dengan wakilnya, Basuki Cahaya Purnama. Gaya ahok yang temperamen dan meledak-ledak justru dianggap kontraproduktif. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap 100 hari kerja kedua pemimpin ini? Saya rasa ini memang tugas gubernur di situ ya, dan pencitraannya juga kebanyakan positifnya lah. Iya gak? Yang cuma negatifnya saya rasa waktu dia mau rencana membuat tol yang baru kan, itu pengaruh kepada rakyat kecil untuk pengukuran dan sebagainya. Jadi banjir kemarin mungkin kelihatannya terjun langsung, tapi efeknya sih kalau ke kita-kita belum terlarang. Iya, kayaknya kemeru banget. Meski mendapat kritik pedas, namun ahok bersyukur atas kinerja pemerintahannya. Ia pun menjawab sejumlah isu yang menderah. Mulai dari birokrasi, pencitraan, hingga hubungannya yang dikabarkan retak dengan sang gubernur. Berikut wawancara Budi Adiputro dan jurukamera Widya Seli bersama wakil gubernur Basuki Cahaya Purnama. Pak Ahok, kalau kita bicara mengenai 100 hari Jokowi Ahok, apa saja yang paling penting dan apa saja yang sudah Anda lakukan yang paling penting untuk masyarakat sebenarnya? Kita pikir yang paling penting adalah jaminan pendidikan kesehatan. Itu sudah, walaupun masih ada kendala di lapangan, tapi kami yakin sudah mulai sesuai dengan yang kami harapkan. Lalu pembinaan birokrasi juga sudah mulai berjalan. Kerjasama yang birokrasi juga baik. Nah, saya kira itu ada fondasi yang paling penting. Menurut Anda siapa yang salah, Bang? Dengan banjir yang sudah terjadi, kemudian berbagai tanggul jempol, persiapan juga sangat lemah. Menurut Anda siapa yang salah? Pemerintah Pemprov DKI sekarang itu yang... Kalau mau menyalahkan, ya salah ya Pak Gubernur dan saya. Yang salah ya kami. Kami tidak bisa mendesak untuk mengatur ini dengan baik. Anda siap disalahkan masyarakat? Ya, kita harus terima. Karena kami sudah disumpah menjadi gubernur, wakil gubernur di DKI. Kami pikir bahwa pencitran itu tentu kita sepulis sebaik-baik mungkin kan. Tidak boleh apa adanya gitu. Nah, kalau Pak Jokowi berusukan-berusukan tidak ada hasil. Buktinya sepanjang sejarah DKI tidak berhasil untuk bikin etiketing atau pajak online. Kok kita bisa itu? Kok kita bisa 2 bulan sudah langsung naikkan PAD 1,2 triliun? 2 triliun lebih loh. Tapi yang dari pajak itu 1,2 triliun. Lalu beliau ngomong. Nanti ada nggak wartawan yang nyangka kita retak nih gara-gara kita jarang berdua? Jadi beliau udah tahu dulu. Beliau udah tanya nih. Terus saya jawab. Biarin aja Pak. Mau dia nganggap apapun gitu loh. Yang penting kita keagak kok. Buktinya apa? Saya bilang gampang sekali kok membaca kita retak tidak retak. Saya kalau mau ketemu Pak Gubernur, ada siapapun di dalam ruangan. Saya tinggal masuk buka pintu aja. Kak kita nggak ada rahasia. Kami ini satu.